Dalam rangka memperingati Satu Muharam dan Tahun Baru 1444 Hijriah, serta untuk membantu dan meringankan beban para orang tua yang menghitankan anak-anaknya, sebagai wujud cinta dan kepedulian terhadap masyarakat Tegal Sari, Forum Remaja Masjid Baitul Mutakin Desa Tegal Sari, Kecamatan Tegal Sari, Banyuwangi. Pada minggu pagi mengadakan kegiatan kepedulian yaitu sunatan masal, yang bertempat di puskesmas Tegal Sari serta santunan yatim piatu dan kaum duafa. Kegiatan ini diawali dengan mengajak berkeliling dari dusun ke dusun dengan mobil kereta odong-odong. Peserta pun tampak gembira mengikuti arak-arakan menjelang hitanan dan sunatan masal yang akan diadakan di Masjid Baitul Mutakin. Anak yang mengikuti hitanan masal gratis tersebut, merupakan anak berusia rata-rata 5 sampai 10 tahun, yang merupakan persyaratan utama si anak yang dilikut sertakan dalam sunatan masal ini. Tetapi pada dasarnya panitia tetap memberikan kesempatan kepada warga masyarakat desa Tegal Sari. Pada hari ini yang kita katakan di Masjid Baitul Mutakin, berdasarkan dengan Ketua Tamir Masjid Baitul Mutakin, kesempatan ini kita mengadakan memang kita adakan setiap tahun sekali, karena di pandemi kita tertunda selama 3 tahun, sehingga bisa ternasana lagi kegiatan kita namasal, serta dikertai ini santunan yatim dan duafa. Pada hari ini yang dikitakitan di Masjid Baitul Mutakin, yang pelaksananya diadakan di Kukus Mas Tegal Sari, sejumlah 7 orang. Harapan kami ke depannya lebih baik, lebih banyak lagi, sehingga bisa sangat membantu kepada warga masyarakat, khususnya warga desa Tegal Sari, lingkungan Masjid Baitul Mutakin. Dukungan kepada seluruh warga, serta donatur-donatur yang ada di wilayah Tegal Sari, insya Allah bisa sukses dengan lancar. Wadah masyarakat lebih sadar lagi dengan adanya kegiatan kita, kegiatan masal yang ada di Masjid Baitul Mutakin, sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat juga lebih baik lagi. Kegiatan tersebut mengikuti sebanyak 7 orang anak yang mengikuti kegiatan hitanan masal gratis, terdiri dari nama anak-anak yang dihitan. Peserta yang telah mengikuti sunatan masal gratis kali ini diberikan fasilitas berupa pakaian muslim yang ada di sengit berbicara dan berbicara yang berbicara dan berbicara yang berbicara. Sementara dengan terselenggaran kegiatan kita, mendapat sambutan hangat dari masyarakat juga mengikuti sunatan masal gratis. Dengan terselenggaranya, kegiatan ini merupakan murni berkat sumbang sih dana dari masyarakat setempat, juga donatur masyarakat setempat dan pihak terkait yang tidak terikat. Kegiatan sunatan masal secara gratis semoga bisa menjadi program Tahunan Remaja Masjid sekecamatan Tegal Sari, sehingga bisa menjadi momentum untuk kita saling berbagi dan beramal kepada masyarakat yang membutuhkan. Semoga kegiatan hitanan masal ini bisa meningkatkan kuat islam yang diantara sesama.